Sosialisasi Ketenagaan Listrikan sekaligus rencana penyesuaian tarif listrik tahap 2 kali ini dilakukan di Kecamatan Sagulung. Sejumlah tokoh masyarakat dan LPM hadir untuk mendengarkan paparan yang disampaikan oleh manajemen PLN Batam. Solidar Sinaga, Kepala Komersi Lebrite PLN Batam sekaligus sebagai pembicara mengatakan, saat ini PLN Batam mengalami kerugian setiap bulan sebesar 16 miliar rupiah. Meskipun konsumsi listrik dari pelanggar rumah tangga sangat naik dari tahun 2015 sampai 2017, namun demikian konsumsi industri turun drastis, sehingga listrik rumah tangga yang selama ini ditopang atau mendapat subsidi oleh industri dan bisnis, kini tidak mampu lagi disubsidi karena kawas industri mengalami penurunan. Hal inilah yang menyebabkan berat Batam merugi. Solidar mengaku PLN Batam juga sudah melakukan beberapa hal untuk menutupi kerugiannya, diantaranya dengan menekan angka kebocoran. Saat ini angka kebocoran PLN Batam berada pada 4,9 persen. Hal ini dimilai sudah sangat baik mengingat standar nasional tingkat kebocoran listrik adalah 5 persen. Selain itu PLN Batam juga telah mencoba mengganti bahan bakar pembangkit dengan yang paling murah. Kalau untuk menutupi kerugian tentu salah satu langkahnya adalah efisensi. PLN Batam konsisten dengan program efisensi kita. Pertama, kita menggunakan marit order system. Kita membangkitkan tenaga listrik di Batam ini dengan pembangkit yang berbahan bakar paling murah. Itu salah satu program efisensinya. Yang kedua, program efisensi di sisi distribusi. Teman-teman kita mulai hari Senin dan setiap hari melakukan pemeriksaan di mana-mana. Supaya kebocoran-kebocoran di sisi distribusi bisa terhindarkan. Itu programnya. Dan bagi pegawai, kita diminta berhemat. Dan di kantor, kalau Bapak lihat, kita melakukan pengamatan yang luar biasa. Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri Amjon mengatakan seluruh aspirasi masyarakat Sagulung akan disampaikan oleh wali kota Batam dan gubernur. Baik dia menolak atau menerima, itu tidak ada masalah. Kita kan belum menaikkan, makanya sosialisasi ini adalah penampung aspirasi masyarakat. Itu yang boleh jatuhkan. Tapi dalam aspirasi itu dia menolak, dia menerima, atau bintip-bintip, itu tidak ada masalah. Kita akan laporkan apa adanya. Satu, kepada Pak Wali, kota Batam, Seku DPRD Batam. Kita akan laporkan kepada Pak Gubernur, Seku DPRD Provinsi. Apa keputusan mereka? Oh gitu saja. Jadi, tidak ada dalam sosialisasi ini, baik dari semalam BTRW, maupun di sini, maupun di sini, maupun di sini, maupun di sini, maupun di sini. Untuk memutuskan berapa tarifnya, dan untuk memutuskan tanggal berapa. Apa kemulayanan? Ada belum? Baru planning PLN, ya lah apa-apa. LPN punya planning kan boleh. Tapi, yang memutuskan tetap nanti, kita minta petinggi kita, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, nanti, untuk menanggapi respon dari masyarakat kita. Dalam sosialisasi ini, pihak PLN Batam berharap agar masyarakat mengerti kondisi PLN Batam yang terus merugi. Masyarakat juga diminta untuk menghemat listrik, sehingga cadangan listrik bisa digunakan untuk daerah lain yang belum teralih listrik PLN Batam, seperti di kawasan Rempang, Galang, dan Galang Baru. Noreka Devi dan Niko Neli, Kelas 7, menginformasikan. Terima kasih telah menonton!